Sejumlah tembakan ke udara ini terpaksa diletuskan polisi, usai beberapa warga mencoba menghalangi dan memprovokasi polisi yang berupaya menangkap beberapa pelaku narkoba. Polisi bahkan sempat harus bergumul dengan beberapa pelaku narkoba karena adanya perlawanan. Terdapat 15 warga yang ditangkap dalam penggerbekan kali ini, sebanyak 12 diantaranya positif pengguna narkoba. Beberapa paket sabu siap edar dan puluhan alat hisap turut disita dalam penggerbekan kali ini. Dari 15 warga yang ditangkap, beberapa diantaranya merupakan pengedar narkoba. Polisi kini tengah memburu bandar narkoba yang memasok ke para pengedar. Kawasan percut Setuan ini dikenal sebagai lokasi yang cukup sulit disentuh karena kerap terjadinya perlawanan saat petugas melakukan penggerbekan. Ini yang kita tangkap ini, perannya masih sebagai pengecer. Tentunya ada yang orang dari atas yang memberikan sabu tersebut. Dan dari keterangan orang-orang ini tentunya nanti kami harapkan bisa memberikan informasi sehingga kita bisa mengembangkan dan menangkap bandar yang lebih besar atau bosnya ataupun pengendalinya. Beberapa waktu lalu mobil polisi bahkan dirusak dan nyaris dibakar saat menggerbek kawasan ini. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara